Informasi pengeroyokan sekelompok pengendara sepeda motor yang diduga kerap membuat onar dan jambret yang ditangkap warga setelah merampas ponsel seorang penghujung pasar di Ponorogo, Jawa Timur. Pemirsa inilah Ayu Sore selengkapnya. Inilah video pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pemuda terjatuh setelah dianiaya sekelompok pemuda ini. Video berdurasi sekitar satu menit ini pun viral di media sosial. Menurut warga, aksi sekelompok pemuda bermotor ini kerap meresahkan masyarakat. Polisi kini terus mendalami peristiwa ini dengan mengumpulkan barang bukti dan memburu para pelaku. Dan viralnya ada sebuah dugaan tawuran di salah satu di Jawa Jawa Jokro, kami lakukan penyelidikan. Insya Allah dalam penyelidikan kami nanti akan mengarah pada para pelakunya. Tapi sejauh ini. Untuk menghindari insiden serupa kembali terjadi, polisi juga memperketat pengamanan di sejumlah lokasi di Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainyus melaporkan. Warga emosi karena wisatawan ini sengaja membunyikan kenalpot sepeda motornya hingga menimbulkan suara bising. Padahal warga sudah mengingatkan kepada para wisatawan agar tidak menimbulkan suara bising dari sepeda motor. Polisi kemudian membubarkan keributan yang terjadi dan masih menyelidiki peristiwa ini. Dari klub motor sebetulnya kami juga tidak memberikan izin, tidak memberikan izin terkegiatan itu karena ya masih situasi COVID. Ini sudah kami lakukan, pada saat masuk sudah kami peringatkan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Terus pada saat mereka sudah berkumpul, mereka keliling-keliling dengan gasnya ditarik sehingga menimbulkan suara bising. Polisi dan pemerintah daerah setempat juga mengimbau kepada warga agar selalu menjaga jarak dan meningkatkan ketertiban di lokasi wisata. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainyus melaporkan. Inilah video amatir saat seorang jambret menjadi bulan-bulanan warga dan pengunjung pasar di jalan raya Kedung Maling Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dibawa ke balai desa, warga yang emosi dengan aksinya masih terus berupaya menghakiminya meski pelaku sudah tidak berdaya. Main hakim sendiri ini baru terhenti setelah aparat Polsek Soko tiba di lokasi dan mengevakuasi pelaku. Pelaku diketahui bernama Muhammad Jaki alias Jeki, warga desa Kademangan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku merampas ponsel dari wanita pengendara motor saat berpapasan di jalan. Pelaku berdalih menjamret karena butuh uang untuk menengok anaknya di Surabaya. Sebelum lari si tersangka ini jaketnya, jaket ini, ini terpegang oleh korban. Korban akhirnya jatuh korbannya sehingga mengalami luka di bagian siku kiri dan kaki kanan. Selanjutnya korban ini tiriak-tiriak, akhirnya banyak orang di situ mengejar pelaku, akhirnya ketangkap. Dari catatan polisi, pelaku merupakan penjahat kambuhan yang sudah sering keluar masuk penjara. Atas perbuatannya, pelaku kembali mendekam di sel tahanan Polsek Soko dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Sola Hudin, AINews, melaporkan. Pembersah lagi-lagi anak buah kapal Indonesia menjadi korban kekerasan di kapal asing. Seorang ABK asal Lampung tewas di Aniaya saat bekerja untuk kapal pencari ikan asal Tiongkok. Polisi yang mendapat laporan menemukan jasad korban disimpan dalam lemari pendingin tempat penyimpanan ikan. Inilah video amatir saat tim dari Lantamal 4, Tanjung Pinang, dan Polda, Kepulauan Riau mengevakuasi jasad Hasan Afriyadi, anak buah kapal, dari ruang pendingin tempat penyimpanan ikan di kapal berbendera Tiongkok. ABK asal Lampung ini meninggal dunia setelah di Aniaya di atas kapal. Dari penyelidikan sementara, korban di Aniaya oleh sesama ABK asal Filipina, dan ditemukan banyak luka lebam di tubuhnya. Selain itu, polisi menduga seluruh ABK yang bekerja di kapal Tiongkok ini adalah korban perdagangan manusia. Satu kapal ini jelas adalah tempat penganiayaannya. Kemudian kapal yang lain adalah saksi. Di sana warga negara kita juga yang menyampaikan bahwa di kapal itu ada mayat warga negara kita, seperti itu. Nah, kami menduga bahwa semua warga negara kita ini adalah korban trafik. Ini memang masih prosesi awal, tapi korban yang meninggal sudah ditemukan juga. Di dalamnya yang di call storage. Jadi di tempat pendingin untungnya belum dibuang. Sehingga barang kupinya ada, nanti akan didalemi oleh Bia Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang jelas, dua kapal ini akan disita untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain menyita dua kapal dengan nama Lu Huang Yuan Yu 118 dan kapal Lu Huang Yuan Yu 117, 21 ABK asal Indonesia dan 18 ABK asal Filipina, kini diperiksa intensif di Lanal, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, Ainews melaporkan. Penyiksaan terhadap anak buah kapal asal Indonesia hingga berujung kematian bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, beredar video berisi proses pelarungan tiga jenazah ABK Longsing 629 di tengah laut. Rekan ABK lainnya sempat meminta jenazah untuk disimpan di lemari pendingin agar dapat dibawa pulang ke tanah air. Penyiksaan terhadap anak buah kapal asal Indonesia hingga berujung kematian bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, beredar video viral berisi proses pelarungan tiga jenazah ABK kapal Longsing 629 di tengah laut. Empat ABK WNI yang bekerja di kapal Longsing meninggal akibat penyakit bergejala serupa, yakni pembengkakan tubuh, sesak nafas, dan nyeri di bagian dada. Rekan ABK lainnya sempat meminta jenazah disimpan di lemari pendingin agar dapat dibawa pulang ke tanah air. Namun permintaan ini ditolak kapten kapal untuk mencegah penularan penyakit. Sementara itu, satu ABK lainnya meninggal di sebuah rumah sakit di Busan, Korea Selatan. Menurut kesaksian para ABK, dugaan eksploitasi yang terjadi diantaranya terkait jam kerja yang terlalu panjang, upah yang tidak sesuai, ancaman, hingga asuransi bermasalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Dinas Kesehatan dengan APD lengkap mengevakuasi karyawan dealer mobil dari Surabaya yang ditemukan meninggal dunia di dalam toilet sebuah bank cabang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Karyawan tersebut ditemukan meninggal setelah menyerahkan mobil ke pihak BRI untuk hadiah undian ke nasabah. Karyawan dan nasabah salah satu bank cabang Kabupaten Sampang dikemparkan dengan penemuan jenazah laki-laki yang tewas di dalam toilet belakang bank. Dengan APD lengkap, petugas mengevakuasi jenazah. Diketahui jenazah tersebut merupakan salah satu supir dealer mobil yang dikirim dari Surabaya kemudian diserahkan ke pihak bank sebagai hadiah undian nasabah. Sebelumnya karyawan BRI sempat heran dengan pintu toilet yang terkunci lama hingga dibuka paksa oleh beberapa karyawan bank. Usai dievakuasi jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Sampang. Pemirsa Polda, Lampung resmi menetapkan Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur sebagai tersangka kasus asusila. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Setelah lebih dari tiga hari bergulir, Kepolisian akhirnya menetapkan tersangka atas kasus asusila di dalam lembaga P2TP2A. Tidak hanya gelar perkara, Kepolisian juga telah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan. Kepolisian berharap tersangka proaktif sebelum jemput paksa. Dari hasil kesimpulan gelar perkara, Artinya sudah ada unsur-unsur mencukupi atau sudah mengarah kepada diduga pelaku ini adalah terlapor ini. Jadi mungkin ini yang kita semerkara, Patut diduga pelaku adalah dari terlapor ini. Sebelumnya nasib naas menimpa seorang bocah di Lampung. Setelah menjadi korban, perkosaan bocah tersebut kembali mendapat tindakan pelecehan saat rehabilitas di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Kasus tersebut pun menyita perhatian sejumlah pihak termasuk pemerintah pusat.